Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika imam berdoa itu, seakan-akan orang yang tidak ada wajahnya ketika dipadang mahsyari. Apakah betul Buya? Sebelumnya, mohon maaf mengganggu. Dan terima kasih Buya, semoga Buya. Saluh dalam rinuan Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Apakah ada dalil bagi yang tidak berdikir, tidak punya wajah di akhirat? Keringkasnya gitu kayaknya. Apakah ada dalil bagi yang tidak berdikir, kemudian nanti di akhirat tidak punya wajah? Maksudnya terhinakan. Dan jawabannya adalah, sepengah tahun kita tidak ada dalil semacam itu. Karena berdikir setelah sholat adalah sunnah. Bagi yang meninggalkannya juga sah, yang penting sholat. Ini memang ada dua kutub ekstrim kayaknya di dalam hidup ini. Ada orang yang anti-dikir. Assalamualaikum, dengan sengaja harus meninggalkan. Karena berdikir adalah bid'ahu. Tidak ada dikir bid'ahu. Nabi mengatakan, Setelah kau sholat baca ini, baca ini ada kau. Berdikir setelah sholat ada. Ada sisi lain yang saking hobinya dikir, nyalain orang dikir sampai kayak begini tadi ini. Mengatakan di akhirat, nah orang tidak dikir juga sah. Yang penting sholat fardu, assalamualaikum berkisah. Dikir keutamaan. Baca tasbah 33 kali, baca ini, ini, ini. Ada. Ada dikir. Cuman ya jangan berlebihan. Yang tidak berdikir, yang mungkin punya kesibukan. Tidak usah, wah ini orang tidak benar. Tidak berdikir. Ini ekstrim, ini tidak benar ini. Yang satu melarang dikir, yang satu berlebihan. Sampai yang tidak dikir dikatakan, tidak benar. Oh enggak. Orang tidak dikir, ya namanya orang sibuk. Mungkin dikirnya segera, segera dikasih waktu nanti. Saya tidak sempat dikir di sini, saya tibir nanti. Karena panjang dikir saya. Kalau di sini nanti, mungkin. Jadi dikir adalah sunnah. Jadi tidak ada dalil yang melarang. Dalil seperti itu, kita tidak pernah tahu. Kalau ada, ada bau-bau kalau itu adalah dalil bohong. Kenapa? Kalau memang itu benar tentu, akan menjadikan wajib berdikir setelah sholat. Tapi tidak ada. Dikir setelah sholat adalah sunnah. Dikir adalah keutamaan setiap saat. Spesial setelah sholat, ada petunjuk dari Baki dan Nabi SAW. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.